Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Sadian YMH Wakil Rektor 3 Bidang Kerjasama Kemahasiswaan IAIN Palangkeraya menyampaikan bahwa terkait dengan merebaknya berita beberapa orang mahasiswa IAIN Palangkeraya yang tertipu karena telah mentransfer sejumlah uang kepada oknum penipu yang mengatasnamakan pejabat IAIN Palangkeraya ataupun atas nama pejabat Kementerian Agama Jakarta dengan menjanjikan memberikan sejumlah uang kepada mahasiswa dengan berbagai macam tawaran kegiatan, seminar, pemberian diasiswa maka semua itu dilakukan oleh para penipu Modusnya, mereka melakukan komunikasi melalui WA, SMS, atau melalui telpon langsung terkait dengan kepemilikan rekening mahasiswa kemudian penipu tersebut menjanjikan akan mentransfer uang ke rekening mereka Penipu memulai komunikasi dengan menanyakan kepemilikan nomor rekening dan fasilitas mobil banking mahasiswa Padahal dalam kondisi interaksi tersebut penipu berupaya menghipnotis mahasiswa yang bersangkutan untuk mau terbujuk mentransfer dana mahasiswa ke rekening para penipu Waspadalah agar terhindar dari modus Jangan percaya jika ada orang yang mengatasnamakan pejabat yang akan memberikan uang beasiswa, uang transportasi seminar mahasiswa, dan lain-lain Semua itu adalah modus penipuan gaya lama yang sering dilakukan para penipu kepada masyarakat Demikian pemberitahuan ini disampaikan agar berhati-hati dan waspada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih